Intro Shalom teman-teman yuk, GKI Kanan Semua senang sekali kepada hari ini, hari Rabu Kita bisa sama-sama kembali, kita mau saat terdua bareng yuk Nah teman-teman, hari ini kita akan kembali melihat bilangan Pasal 20, ayat yang pertama, lalu ayat yang ke-22, hingga ayat yang ke-29 Dengan satu tema, yaitu mendapatkan Tuhan dalam kehilangan kita Mari kita sama-sama membuka kitab kita, kita akan membacanya bersama-sama Demikianlah bunyi firman Tuhan Kemudian, sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke Padanggurun Zin Dalam bulan pertama, lalu tinggalah bangsa itu di Kades Matilah Miriam di situ, dan dikuburkan di situ Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun Dekat Gunung Hor, di perbatasan Tanah Edom Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya Sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan Kepada orang Israel Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku Dekat mata air Meriba Panggillah Harun dan Eleazar anaknya Dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor Tenggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah Itu kepada Eleazar anaknya Kemudian Harun akan dikumpulkan Kepada kaum leluhurnya Dan mati di sana Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan Mereka naik ke Gunung Hor Sedang segenap umat itu memandangnya Musa menanggalkan pakaian Harun Dan mengenakannya pada Eleazar anaknya Lalu matilah Harun di puncak gunung itu Kemudian Musa dan Eleazar turun dari gunung itu Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati Maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya Nah guys mari kita akui bersama bahwa kehilangan bukanlah hal yang mudah Kehilangan terkadang menjadi satu hal yang sangat menyakitkan Dan sangat memberikan buka di dalam diri kita Tetapi hari ini kita sebagai anak-anak mudanya Tuhan Kita mau belajar bahwa keterhilangan itu bukanlah akhir dari segala sesuatu Teman-teman bukanlah akhir dari segala-galanya teman-teman Justru itu adalah salah satu kesempatan yang mau Tuhan berikan kepada kita Untuk kita bisa pulih dengan cara mendapatkan Tuhan di dalam keterhilangan kita tersebut teman-teman Nah teman-teman sama seperti Musa Perikop pasal 20 ini kok kok kira bukanlah perikop yang mudah untuk Musa tuliskan Apalagi ketika Musa harus menuliskan perikop 20 ini dia harus mengingat kembali Bagaimana Miriam dan juga Harun kakak-kakaknya ini mati Nah teman-teman keberadaan dua kisah yang berada dalam satu perikop ini Memenggambarkan satu penafsiran bahwa mungkin Waktu Miriam mati dengan Harun Miriam mati ini tidak jauh berbeda Jadi waktu kematian mereka itu sangat dekat Nah teman-teman dengan kata lain kita dapat melihat bahwa Belum selesai nih Musa pulih dari keterhilangan akan Miriam Musa harus kehilangan Harun Tetapi sekarang pertanyaannya adalah apakah kemudian Musa menjadi marah pada Tuhan Karena mengalami keterhilangan di dalam waktu dekat Tidak teman-teman Kenapa? Karena jawabannya adalah Musa mendapatkan Tuhan di dalam keterhilangan Musa Itulah sebabnya teman-teman Musa terus bangkit dari keterhilangannya dan melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya mendapatkan Tuhan dalam keterhilangan kita Nah teman-teman caranya adalah dengan kita memaknai kehidupan ini seutuhnya adalah milik Tuhan Dan kita mau melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam rencananya yang tidak mungkin salah Nah teman-teman banyak perisiwa kehilangan yang mungkin membuat kita mempertanyakan Tuhan Tetapi teman-teman ketika kita belajar beriman pada Tuhan Tuhan pasti akan tolong kita menerima dan kemudian kita dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan Di balik setiap keterhilangan yang kita miliki Itulah sebabnya teman-teman Ayo mari terus genggam tangan Tuhan Mari terus mendapatkan kasih dan kekuatan Tuhan di dalam keterhilangan kita Sehingga teman-teman kita dapat menjadi pribadi-pribadi anak muda yang kuat Yang strong Yang terus bisa menghadapi zaman bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati setiap kita Amin Guys itu saat tuduh kita ya Nah ayo kita belajar dari saat tuduh ini Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah milik Tuhan Nah maka dari itu pada saat kita keterhilangan Jangan kita marah kepada Tuhan Tapi kita pakai masa keterhilangan ini untuk kita mencari Tuhan Agar kita dapat mengerti maksud dari keterhilangan ini Dan juga kita dapat mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita Nah untuk menutup saat tuduh ini mari kita berdoa Ya Tuhan terima kasih kami sudah mendengarkan saat tuduh pada hari ini ya Tuhan Tuhan juga tolong ajarkan kami ya Tuhan Untuk kami dapat mengerti bahwa keterhilangan ini bukan merupakan masa dimana kami sedih Ataupun kami marah Tetapi ini merupakan saat dimana kami dapat mencari Tuhan Agar juga kami dapat mengerti maksud dan juga rencana Tuhan dalam hidup kami Kiranya itu doa kami ya Tuhan Dan Allah Tuhan Kami bisa doa doa Amin Nah guys jangan lupa ya besok kita bakal ada saat tuduh lagi di channel ini Nah jangan lupa ikut dan juga bagikan saat tuduh kita ke orang lain Sehingga makin banyak orang yang mendapatkan berkat dari saat tuduh kita Nah jika kalian punya pertanyaan ataupun pergumulan Gue langsung saja tanyakan dan DM Instagram kita Dan jangan lupa dengerin podcast YouTube kayak kanan ya guys Nah pada hari Sabtu jam 7 malam kita juga bakal ada Zoom fellowship Ringnya nanti bahkan dibagikan melalui WA ataupun grup lain teman-teman Nah jadi jangan lupa ikut ya guys Oke saat tuduh kita sampai disini ya guys Sampai jumpa Bye-bye Hai 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 selamat datang di Obrang Sampai Anak Milenial Kita pengen menanyakan bagaimana sih kita tahu pekerjaan yang kita kerjakan itu memang suatu panggilan daripada Tuhan Apakah itu pekerjaan tempat atau bukan panggilan Tuhan di tempat yang disini atau enggak Itu proses waktu lagi artinya Jika apa lebih baik memang kerja di kantor dulu untuk cari pengalaman Atau memang kita cari entrepreneur yang memang tidak secara langsung kita asah pengalaman kita pribadi Dan memang keuntungannya pun sesuai dari apa-apa yang kita kerjakan Dari perusahaan itu butuh dari saya yaitu kejujuran dan kesetiaan saya Jadi keusahaan menurut ajaran Kristen itu seperti apa sebenarnya? Jangan takut untuk mengambil sebuah keputusan yang mungkin seolah-olah Kayaknya kita itu masih jauh dari apa yang kita pikirkan Tapi sebenarnya ketika kita punya Tuhan yang besar Kita itu ada sebuah jaminan Tuhan akan menyertai kita Setiap hari dan sepanjang waktu